Anda hari ini meminta maaf kepada Gubernur dan juga warga Papua atas pernyataan-pernyataan negatif dan sensitif yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kepada mahasiswa Papua di Jawa Tibur. Yang Anda pahami, Buko Viva, mengapa insiden di Malang dan Surabaya itu bisa sampai terjadi? Secara persis saya sendiri juga heran karena kami ini komunikasinya sangat intensif. Jadi kami membangun komunikasi dengan sangat baik, kemudian tanggal 15 kami dapat konfirmasi apa yang terjadi di Malang, kemudian tanggal 16 di Asrama, mahasiswa Papua di Surabaya. Dua hari itu kami juga melakukan koordinasi sangat intensif, kemudian ada statement yang memang tidak sepatutnya itu terucap. Kami juga mengkoordinasikan, antara lain saya mengkomunikasikan dengan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.